Hai Nabila Sarisir, thanks for clicking this video Apa kabar gengs hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya Beberapa video terakhirku aku bacain komen-komen dari para subscribers And I'm happy for that Terima kasih buat temen-temen yang udah mampir, udah komen-komen di channelku Dan aku sempet dengerin beberapa contoh VO dari temen-temen yang udah komen juga Ada beberapa yang bagus, tapi ada juga yang masih kayak artikulasinya kurang jelas Atau intonasinya kurang improve, kayak gitu-gitu Gak masalah, karena semuanya juga masih pada tahap belajar Tapi ini tips buat temen-temen yang mungkin ngerasa aku udah latihan mbak Aku udah sering nonton videonya mbak Nadia, tapi kok masih gak gini-gini aja ya Masih gak jelas artikulasinya, masih flat, masih gak enak Yaudah, ini aku kasih tips untuk temen-temen yang mungkin udah ngelakuin latihan Tapi artikulasinya masih gak jelas aja Apa yang harus kalian lakukan Oke, before we get started, please hit like and subscribe button And click the notification bell And you can also share this video to your social media Oke temen-temen, salah satu hal yang aku perhatiin dari beberapa VO Contoh VO temen-temen yang aku bilang tadi Artikulasinya kok masih gak jelas ya Itu adalah mulutnya kurang kebuka Karena nyatanya banyak sekali temen-temen yang VO channelnya sendiri Entah itu channel tentang hal-hal unik di dunia Soft news, breaking news, movie, atau entertainment Yang ternyata ketika VO, ketika ngisi suara untuk channelnya sendiri Itu mulutnya kurang dibuka I can feel that Dari mana mbak tau? Aku bisa ngerasain itu Kita bisa ngerasain temen-temen ketika kita mendengar suara seseorang Ya, narrator pengisi suara Mulutnya dibuka atau enggak? Gak mungkin mulut gak dibuka juga, mingkem gitu Gak mungkin Pasti dibuka tapi kurang kebuka Nah, prinsip awal atau prinsip dasar dari voiceover itu adalah Kita harus membuka mulut ketika VO Bedakan antara ini dan ini Kemudian scene beralih pada seorang laki-laki Yang kelihatannya belum mandi selama satu tahun Anggap saja dia adalah seorang zombie Begitu melihat dua emak-emak sedang asik berjalan Si zombie ini pun berusaha menyerang Tapi bukannya takut emak-emak ini malah santai saja menghindari si zombie yang melewatinya Mereka mengira si zombie adalah seorang pemabuk gak jelas Dan kemudian mereka berlalu tanpa menghiraukannya Itu kondisi mulut yang gak dibuka ketika VO Coba ubah dengan seperti ini Kemudian scene beralih pada seorang laki-laki Yang kelihatannya belum mandi satu tahun gitu sih Anggap saja dia adalah seorang zombie Begitu melihat dua emak-emak sedang asik berjalan Dan si zombie ini pun berusaha menyerang Tetapi bukannya takut Emak-emak itu malah santai saja menghindari si zombie dan melewatinya Mereka mengira si zombie adalah seorang pemabuk Gak jelas dan kemudian mereka berlalu tanpa menghiraukannya Teman-teman bisa ngebedain kan artikulasinya atau gimana kedengerannya di kuping kita Ketika mulut kita gak terlalu membuka dan sudah terbuka Ini khususnya untuk teman-teman yang pemula yang belum pro Itu penting banget untuk membuka mulut teman-teman Karena artikulasi itu adalah yang paling utama di voiceover Kalau kalian artikulasi aja gak dapet Ya harus dapet dulu Yang kedua adalah smiling voice Mbak aku ngerasa udah ngebuka mulut nih Tapi kok masih gak enak aja didengar ya Masih flat Masih gak jelas artikulasinya Coba dengan smiling voice Smiling voice ini adalah teman-teman Kita VO Membaca skrip dengan mulut yang tersenyum seperti ini Ini efektif juga untuk memperjelas artikulasi Seperti yang awal tadi buka mulut intinya ya Tapi ini dengan tersenyum Biasanya akan menghasilkan efek ceria teman-teman Ceria muda Kita coba ya Gini nih kalau smiling voice Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan yang sedang hamil Dan berada di sebuah gubuk sendirian Pada saat itu ia mengalami kontraksi dan rasanya ingin melahirkan Dengan menahan rasa sakit Sampai akhirnya dia terjatuh Dan tak seorang pun yang menolongnya Kemudian dia memanggil nama Piman Scene berpindah ke sebuah medan perang Terlihat beberapa prajurit yang berkeluh kesah Dan hampir putus asa Karena nasibnya yang sudah terpojok oleh musuh Dan berharap ada bala bantuan yang datang Mereka adalah Mark, Puak, Ter, dan Shin Lalu salah satu prajurit yaitu Mark Datang ditandu dengan mengerang kesakitan Tapi kata tim medis ternyata dia hanya kesleo Nah seperti itu Berikutnya adalah teman-teman jangan khawatir untuk mukanya jadi jelek Kalau aku sih bilang penceng-pencengin aja mulut kita Jadi ketika aku VO biasanya ketika aku udah capek Udah ngerasa kok stuck banget ya Aku hari ini VO ku gak terlalu bagus Aku akan memainkan mulutku Dalam artian aku akan nurutin skripnya Memainkan mulutku Kayak gini teman-teman Scene berpindah ke sebuah medan perang Terlihat beberapa orang yang berkeluh kesah Dan hampir putus asa Karena nasibnya yang sudah terpojok oleh musuh Dan berharap ada bala bantuan yang datang Mereka adalah Mark, Puak, Ter, dan Shin Nah seperti itu Jadi keliatan banget ya gimana aku mainin mulut Ngikutin skripnya Kalau skripnya banyak ngomong A, I, U, E, O Ya kita mulutnya A, I, U, E, O Kalau kaki ku keko ya Kaki ku keko Pokoknya mulutnya ini dimainin teman-teman Intinya sama ya Semuanya ini adalah upaya untuk membuka mulut Biar artikulasinya jelas Yang terakhir dan gak kalah pentingnya adalah Latihan artikulasi Kalau ini udah pernah aku bahas Di video lamaku ini Cara melatih artikulasi dan intonasi Di sini teman-teman Salah satunya yang paling sederhana aja Adalah dengan melafalkan Huruf-huruf yang ada di alfabet Mulai dari vokal Habis itu konsonan Seperti A, I, U, E, O Habis itu B, C, D, G, H, J, K, L, M, N, P, H, R, N S, T, V, W, X, Y, Z Nah melafalkannya itu semua Dengan mulut yang dibuka Mainkan mulut kalian Ikuti aja huruf apa yang kalian ucapkan Inti dari semua yang aku bagiin di tips ini adalah Satu Buka mulut Mungkin abis ini aku bakal patroli lagi Di subscriber-subscribersku Yang minta Diliatin dong mbak Liatin dong VOKU mbak Udah bagus apa kurang apa Kasih nasehat dong Bla 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 Aku bakal liatin satu-satu teman-teman Mana yang bisa aku jadiin konten Yang bisa aku kasih kritik dan saran Semoga video ini membantu ya Thanks for watching this video I'll see you next time And bye Bye